Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan Men-simulasikan penggunaan JOS di versi ketiga Khususnya penggunaan remote Jadi ada sebab kita siapkan Untuk JOS remote Nah jadi sebelum kita simulasikan Penggunaan JOS remote Di sini di versi ketiga Ada beberapa perbaikan Yaitu Dan penambahan ya Yaitu Perbaikan di Tampilan running text Ketika memasuki Waktu adhan Kemudian di Tambahan Jadi sudah ditambahkan Kalender fitriah Disertai dengan Informasi Informasi hari besar Di kalender fitriah Jadi untuk Pengaturan sudah Ditambahkan di Pengaturan umum Jadi pengaturan umum Sudah ditambahkan Untuk Tampilkan agenda Kemudian untuk Menampilkan Informasi keuangan Di sini Di sini Periode Laporan keuangan Jadi kas masuk Kas keluar Dan Sisa saldo Di setting umum Di sini ada Tambahan untuk Menu password Jadi password ini Digunakan untuk Terhubung dengan JOS remote Jadi password ini Bisa disesuaikan Jadi untuk Deportnya sesuai dengan Yang tertera pada Aplikasi JOS Nah sekarang kita coba Untuk menggunakan Aplikasi Remote Kita coba Buka Oke Nah di sini Untuk alamat IP Sesuai dengan Alamat IP Di JOS nya Jadi untuk Mengetahui Bisa klik Di label Alamat di sini Nah di sini Ditambahkan 2.9 Untuk alamat IP Dari JOS nya Sekarang tinggal Kita isi 2.9 Oke Kemudian Password JOS Adalah password Yang ditampilkan Di pengaturan Tadi Di JOS nya Kemudian Klik Hubungkan Nah di sini Statusnya connect Dan client terhubung Artinya Sudah terhubung Jadi statusnya Sudah terhubung Dengan Remote Ya Antara Remote dan JOS nya Nah di sini Ditampilkan Data umum Datuk durasi Koreksi waktu Titik lokasi Kalender hiriyah Dan jadwal imam Jadi data yang ditampilkan Di sini adalah Data Diambil dari Pengaturan Sebelumnya Yang ada pada JOS Kita coba Klik Data umum Oke Klik Oke Kemudian Di Nama Masjid Atau Musyola Data diambil Langsung Dari pengaturan Terakhir Yang ada Pada JOS Jadi kita bisa Sesuaikan Disini kita Kita coba Perubah Di Masjid Kosar Ditambah Baru Misalnya Oke Klik simpan Untuk Agenda Bisa disesuaikan Keduduk Keuangan Nah kita Coba Klik simpan Misalnya Merubah Nama Masjid Klik simpan Nah disini Sudah Langsung Tersimpan Terkirim Ke Aplikasi JOS Melalui Remote Kita coba Buka Kembali Jadi Ditampilkan Apa yang sudah Kita lupa Tadi Jadi data Terbaru Yang ada Pada JOS Ini Dikirim Kembali Kepada Aplikasi Remote Jadi kita Bisa Sesuaikan Jadi Tahu Pemacuan Terakhirnya Seperti Apa Kemudian Kita coba Klik Tampilkan Agenda Ya Karena disini Untuk Agenda Tidak Ditampilkan Kita klik Tampilkan Agenda Kemudian Klik Simpan Nah Disini Agenda Sudah Ditampilkan Jadi Agenda Sudah Ditampilkan Selanjutnya Kita Coba Untuk Menampilkan Informasi Keuangan Kita klik Tampilkan Keuangan Kemudian Klik Simpan Nah Disini Informasi Keuangan Ditampilkan Sesuai Dengan Yang Terisi Pada Data Umum ini Selanjutnya Untuk Layar Kostum Adan Tahim Beserta Tartil Ini Bisa Disesuaikan Jadi Pengaturan Disini Sudah Sesuai Nah Jadi Untuk Tampilkan Lera Seaktif Sesuai Dengan Pengaturan Yang Tersimpan Oke Sekarang Kita Coba Batal Untuk Atur Durasi Kita Coba Nah Disini Durasinya 11 Menit Semua Kita Atur Sekarang Kita Coba Kurangi Atau Sebelumnya Kita Cek Di Pengaturan Akhir Oke Jadi Durasi Sholat 11 Menit Relatif 11 Menit Nah Untuk Durasi Yang Lain 12 Menit Semua Ya Jumat 21 Sekarang Kita Coba Akan Sesuaikan Jadi 10 Menit Semua Oke Kemudian Klik Simpan Kita Cek Kembali Pengaturan Oke Disini Sudah Sesuai 10 Menit 10 Menit Disini Sudah 10 Menit 10 Menit Jadi Data Sudah Diterima Dan Dikirim Dengan Baik Mengalami JFS Remote Kemudian Selanjutnya Koerasi Waktu Nah Disini Koreksi Waktu Untuk Waktu Solat Ya Contoh Disubuh Kita Tambahkan Satu Menit Dan Juhur Serta Asal Kita Coba Tambah Satu Menit Disini Nanti Akan Jadi 49 08 Dan 16 Kita Tambahkan Kemudian Klik Simpan Ya Disini Sudah Sesuai Langsung Diterima Pengaturan Dari Remote Selanjutnya Titik lokasi Nah Titik lokasi Ini Tidak Diambil Dari Pengaturan Terakhir Di JOS Belainkan Lokasi Dari Perangkat Remote Ya Karena Ini Otomatis Korinat Menggunakan Korinat Otomatis Maka Hanya Tinggal Mengirimkan Data Sedia Kemudian Untuk Kalender Hidriah Nah Jadi Kalender Hidriah Ini Ketika Menggunakan Library Info JOS Lib Ya Jadi Disini Ada Dua Libri Yang Digunakan Yaitu Java Libri Dan Info JOS Lib Nah Jadi Untuk Java Libri Hanya Bisa Digunakan Untuk Perangkat Android 8 Ke Atas Nah Dan Untuk Penggunaan Hanya Di Koreksi Hidriah Hanya Saja Sedangkan Untuk Info JOS Lib Ini Bisa Digunakan Semua Versi Maupun Versi Lama Ini Bisa Digunakan Dan Untuk Versi Di Bawah Hidapan Secara Otomatis Menggunakan Geberry Ipro JOS Lib Dan Bisa Memanfaatkan Fitur Koreksi Hari Jadi Jumlah Hari Di Bulan Harem Berapa Sapa Berapa Tinggal Disesuaikan Setelah itu Bisa Klik Simpan Sekar Sekarang Kita Coba Untuk Koreksi Hidriah Disini Disini Karena Menggunakan Java Library Maka Hanya Kita Bisa Menggunakan Koreksi Hidriah Jadi Kita Coba Kurangi Satu Hari Untuk Hidriah Jadi Nanti Akan Berubah Menjadi 17 Rabi Awal Dan Disini Akan Berubah Menjadi 130 Hari Kita Coba Kurangi Kemudian Klik Simpan Nah Disini Sudah Berubah Sesuai Dengan Pengaturan Yang Dikirimkan Oleh Aplikasi Remote Selanjutnya Untuk Jadwal Imam Nah Disini Ambil Data Terakhir Contoh Duhur Sudah Terakhir Duhur Kita Tes Untuk Duhur Jadi Untuk Tampilkan Imam Ini Kita Bisa Hapus Jentang Untuk Menyumbungkan Imam Coba Ketest Klik Simpan Nah Jadi Informasi Imam Tidak Ditampilkan Sesuai Dengan Kematuran Yang telah Dikirim Dari JOS Remote Sekarang Kita Klik Tampil Ini Langsung Ditampilkan Jadi Sekian Untuk Simulasi Penggunaan JOS Remote Sebenarnya Pengaturan Sama Untuk Pengaturan Bisa Melalui JOS Dan Bisa Menggunakan JOS Remote Dengan Catatan Jaringan Sama Artinya Antara JOS Remote Dengan Server JOS Berada Pada Satu Jaringan Yang Sama Jika Ada Kendara Atau Ada Pemasalahan Berkaitan Dengan Penggunaan JOS Ini Bisa Comment Di Kolom Komentar Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh